Terima kasih 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 Terlihat tapi Ini mundur nih Yang ini ibu Sebentar ya Belum muncul ya Belum muncul Kak Izi Sebentar Saya pindah lokasi dulu Oh iya ini next lagi Bisa Kak Nah ini ya Sebentar Nah ini Pada waktu persiapan mastectomy Ya ini di 3 April Jadi saya pasti bersama dokter semua Ya kan jadi Ya saya bawa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Tuhan bisa ingin jinkan saya mengalami ini Pasti ada solusi Ya dari setiap peristiwa yang saya alamin Ya nah kemudian Teman-teman itu pas dekat Pasca Ya jadi Kamis Putih Jumat Agung Sabtu Suci Minggu Pasca Setiap hari saya ke gereja Kemudian saya berdoa ke 9 Gua Mari Saya mohon tuju Supaya saya kuat mengharapin ini Oke nextnya boleh Kak Izi Mati lampu Oh oke Nah ini ya Luar biasa Support Support Dari management Prudential AD saya RAD saya Teman-teman UPH Kemudian teman-teman Aba Lingkungan gereja Semuanya benar-benar Support Supaya saya bisa melewatin ini semua Dengan suka cita Oke berikutnya Bisa berikutnya Kak Izi Nah ini teman-teman Saya rawat inap kurang lebih 5 hari ya 2 April sampai 6 April Dulu saya belum punya kartu black card Dan memang 2018 belum ada black card ya PPH plus gak ada Lumayan ya Apa itu lah Ibu Lili mungkin koneksinya Jelas gak Kak Izi Ini Kak Izi Oke sekarang jelas ibu Tadi terputus Oh iya Oke Nah ini total biaya rawat inap Selama pengobatan Mas ekromit di Rumah sakit ya Teman-teman ya 5 hari Biaya cukup fantastik Ya hampir 200 juta ya 167 juta sekian Jadi kebayangkan Buat teman-teman Yang kalau tidak mempersiapkan Kartu yang sesuai dengan pagihan Ya ini dulu Waktu saya belum punya kartu black card Ya tapi di tahun kemarin Saya ngambil GIO ya Puji Tuhan Saya bisa dapat Tapi walaupun cuma sampai silver Tapi setidaknya Saya sudah punya black card BPH plus Oke nextnya Kak Izi Nah ini ya Teman-teman Habis dari operasi Ya seminggu kemudian Saya kemana-mana bawa selang Selangnya itu isi cairan Ya karena yang diangkatkan Cukup besar Satu payudara gitu ya Nah kemudian hari Jumat Saya copot selangnya Saya tanya sama dokter Dok boleh gak Saya berangkat ke Paris Waktu itu Kan double star club kan ke Paris Ya kan hari minggu Oke gak apa-apa Lily kamu berangkat Karena nanti pulangnya Saya baru tahu Oh dokter suruh saya happy-happy Supaya pulangnya Saya menghadapi yang lebih berat Ya jadi akhirnya saya berangkat tuh Saya berangkat ke Paris Waktu itu gak sempat extend Karena ternyata Saya gak keburu Untuk deviasinya Akhirnya saya pulang ke Jakarta Perisah ke dokter Dan saat itu Pulangnya Saya diminta bawain acara Pertama kali Samudra kasih didirikan Disahkan oleh rumah sakit Si Luang Sebagai komunitas Survivor Under rumah sakit Untuk semua cancer Ya pada tanggal 2018 Dan Ada orang Founders Salah satunya Oke nextnya Oke Nah ini bersama para survivor Ya bersama tim bedah saya Tim dokter Sam Dan dokter Dismas Oke nextnya Nah ini teman-teman ya Gak enak ya Kemana-mana Bawa selang Ya terus kalau mau pergi-pegi Saya lilit-lilit Saya tempel pakai lakban Ya lakban kain Taruh Jadi supaya gak kelihatan Sama baju Ternyata perjuangan Belum selesai Hampir 2 bulan Pas ke operasi Cairan seroma Terus ada Jadi diambil manual Dan ternyata Setelah hasil patologi Dokter menyerankan Satu Lili kali ini Kamu harus jalanin Kemoterapi Teman-teman Pertama saya mengalami Radiasi Radioterapi Ya Saya lalui itu Terus kamu Sudah saya Angkat Mastekomi Soalnya Ditemukan Kamu tuh Info Vastuler Apaan itu Itu bisa menyebar Malu Bumbu Dara Kalau gitu Ya udah Apa yang terbaik Saya belum ngerti loh Teman-teman Apa itu kemoterapi Boleh Next Nah Kemoterapi Yang pertama Ya Saya datang ke rumah sakit Ya Seperti biasa Yang mana Saya mau Info Saya Loh kok Pas Ya Pas Ya Pas Lipstick Rambut Memang Dulu Memang Tanah Warmi Gitu Lihat Teman-teman Ya Nah Pas Giliran Malam Susternya Bawa Infusnya Menular Oke Biasa Fasio Kan kita Ya Soalnya Ini mengandung Radioaktif Jadi kita juga Takut ya Kita kan Nyuntikin Pasien Banyak Ini obat Habis dioplos Harus disuntik Ke ibu Ya Saya disuntik Teman-teman Ya Saya pikir Cuma infus Biasalah Kayak kita lahiran Nah Teman-teman Setelah kemo Ya H plus 1 Saya harus Untik Lekosit Lekosit Itu Sel darah putih Kenapa Karena Pasien Yang diserang Itu Daya Tantuk Salah Lekosit Untuk Untuk Imunitas Nah Karena Itu Lekosit Pesat Nah Saya tanya Kenapa Saya harus Untik Saya Harus dibustar Sebelum Kamu ngedrop Oh gitu Teman-teman Tau gak Satu ampul ini Harganya Fantastis Sekitar 10 juta Ampul Cuma sekitar 6 mili Atau berapa mili Teman-teman Harus pakai Es batu Ya kan H1 Terus Pas kaki Jadi Hari Hari Ketujuh 14 17 Saya Harus HB 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 Fungsi Fungsi Ginja Sampai Mula Akhirnya Efek Kemo Terasa Saya Panggil Homeservice Next Kak Izi Saya Panggil Homeservice Homeservice Untuk Ke rumah Ngambil Darah Karena Saya Diusahakan Jangan Ketemu Banyak Orang Karena Saya Rentan Terinfeksi Daya Tuhan Tubuhnya Lagi Tidak Stabil Ya Oke Ya Nah Teman-teman Ini Efeknya Ya Jadi Biar Teman-teman Lebih Mencegah Daripada Ngobati Teman-teman Tahu Duluan Daripada Tahu Belakangan Makanya Penting Banget Namanya Pre-screening Atau Medical Check-up Awal Jangan Sayang-sayang Duit Ya Paling Gak Sampai Satu Juta Awal Dan Terasa Hangat Diukuti Mulutnya Kelas Sekujuh Tubuh Dan Linus Saya Gak Bisa Bangun Dari Tidur Itu Hari Hari Kedua Saya Diare Gatel Rambut Saya Saya Bila Saya Pake RH Treatment Saya Beli RH Treatment Pake Hair Serum Ternyata Bener Gak Ria Paket Apa Rambut Rontok Tinggal Luarnya Tapi Yang Dalam Udah Gak Cabut Sampai Ke Akara Dipegang Peri Peri Boleh Next Saya Nih Rontoknya Tampaknya Hari 18 Pergi Kemal Saya Bawa Ugi Minta Sama Orangnya Tolong Pasangkan Saya Saya Bawa Kekondangan Saya Botakin Rambut Saya Kondangan Tidak Mudah Nah Kita Dua Minggu Setelah Pas Kek Emo Saya Mengalami Hal Yaitu Akses Di luka Operasi Saya Takut Teman-teman Ya Setelah Menang Harus Keluarin Darah Harus Keluarin Nana Itu Sangking Sakit Saya Sudah Dikasih Kekilernya Selevel Morfin Jadi Saya Sudah Dikasih Morfin Supaya Saya Tidak Terlalu Merasakan Sakit Ya Tapi Itu Berlanjut Sampai Akhirnya Saya Berhenti Emo Hampir Dua Bulan Oke Next Taizi Apa Apa Nama Wifi Nah Saya Sampai Pakai Homeservice Bisa Kayak Gitu Temen Saya Dalam Kemajaran Karena Metastase Keparuh Paru Ya Oke Next Nih Kemantra Ketiga 24 Agustus Ya Pujikan Berjalan Lancar Next lagi Kak Izi, ini udah mau selesai slide-nya Ini yang keempat, September 2018 Ya kan, mulai keempat Kemudian saya masih bawain acara gathering Samudra Kasih Ini bersama teman-teman survivor semua Oke, next Ini bersama Direktur Rumah Sakit Anak dari Jane Sriadi Di 2018 Oke, ini keempat kelima dan Ya ini pas bertepatan dengan Akhirnya puji Tuhan Kemoterapi saya kena 26 Oktober 2018 Teman-teman keempat itu siklusnya 3 minggu Dua tama saya nggak bisa makan Akan minta makan minta Berat badan turun satu minggu dua kilo Minggu ketiga boleh bisa makan Tapi minggu keempat saya kayak mau lagi Kebayang ya teman-teman ya Dan disitu saya bilang Aduh, saya nggak mau pasien yang lain Pasien yang lain kurus kering Saya datang ke rumah sakit Bulu mata saya copot semua teman-teman Alis copot semua Ya kan, tulip kering menghitan semua Ya, tapi saya tetap ke rumah sakit Belajar pasang bulu mata Nggak gampang loh Ya kan, kadang saya lihat Pasien-pasien udah botak Alis mata nggak ada Bulu mata nggak ada Pucat asih Saya nggak mau seperti mereka Hidung selang Semua selang Saya nggak mau Saya pengen Saya anggap aja Saya beauty treatment Anggaplah detox Ya kan Kampuang dari situ Lebih baik lagi gitu loh Next Berikutnya kayak Nggak bisa Oke Sebentar Saya pindah Ya Nah Ini bersama Dengan Dokter Samuel Ya kan Dan perawat-perawat Ya perawat-perawat Di rumah sakit Setelah Saya bisa Ini ya Apa namanya Sebentar ini Saya sambil pindahin lokasi Karena lampunya Masih Mati lampu Di Jambi Sisi 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 Bentar Oke Nah ini Para dokter Dan para perawat Yang melewat itu Adalah Atta Gendering Ya kan Saya mewakili Komunitas Samudra Kasih Oke Next Kayizi Nah ini ya Teman-teman ya Salah satu efeknya Ya Kuku saya Menghitam Biasanya kan Saya sering pakai Menipedi Ini copot Teman-teman Kuku kelingking Copot Ya kan Terus Taki jadi kapalan Ya semua menghitam Ya kan Terus Pembuluh darah Saya enggak pakai Kemo pot Jadi saya pakai Pembuluh darah saya Ternyata efek kemo Luar biasa Itu pembuluh darah saya Menghitam Pantesan Susternya Nggak boleh Nanti Ini ya Pas cabut infus Nggak boleh Keluar ke kulit Teman saya Sampai kena ke kulit Gosong ya teman-teman Kulitnya ya Jadi bolong gitu loh Di bekas infusan Ya oke Nextnya Nah teman-teman Kemarin kita Muademi Ya Kita lockdown Di rumah Stay at home Di rumah Saya stay at home Sudah dari 2018 Teman-teman Selama Kayakmu Hampir 6 bulan Saya di rumah Kenapa? Karena saya rentang Terinfeksi Saya hanya bisa keluar Setelah minggu-minggu ketiga Ya kan Supaya saya lebih Kondisi Lebih bisa keluar Jadi sangat-sangat Terbatas Namun Puji Tuhan Teman-teman Ya Teman-teman Yang masih Teman-teman Yang masih sehat Masa sih Kelar dengan Pasien cancer Masa sih kalah Dengan orang yang Lagi kemo Saya bisa dapat MDRT LA Dan startup Belin 2018 Dengan kondisi Seperti itu Ya Tidak ada Excuse buat saya Justru setilang Saya mau Extraordinary Saya mau berbeda Dari orang-orang yang lain Ya kan Nah saya gak mau Cancer itu Jadi kepalasan Saya kan cancer Ya kan Saya gak usah Setasi tahun ini No teman-teman Ya Nah itu yang membuat Saya terus Jadi buat teman-teman Yang lainnya Masih sehat Bersyukur Teman-teman Dikasih kesehatan No excuse Ya kalau COT Ya saya startup Anda bingung lagi Belakang atau PCC Ya oke Next Kak Izi Ya nah ini ya Run for Hope Bersama Bapak Moktor Yadi Pak James Di acara World Cancer Day Kita lari bersama Pasien-pasien cancer Saya kaget Next berikutnya Kak Izi Saya ketemu dengan Saya ketemu dengan Siapa Saya ketemu dengan Pak Izi Ternyata Pak Izi Adalah komunitas runner Yang ada di Prudential Sebagai tamu undangan Acara komunitas runner World Kita ini teman-teman Nyanyi lagu Mars Samudra Kasi Malah beliau yang Apa ya Memvideo Beliau yang rekam Gitu loh Luar biasa ya Teman-teman Ibu-ibu tau sendiri ya Oh ketuk boleh Langsung foto Gitu Kita kan gak kelihatan Kayak pasien cancer Karena kita merasa Oh ya Kita cuman Cuman detox aja Rabu cuman bentuk aja Gitu loh Oke Next Ya Nah Ini ya Bersama Pak Izi Sama Tantang mediasi Ya kan Kita adalah komunitas Satu-satunya Dari under rumah sakit Tapi mencakup Semua cancer Cuma satu cancer Oke Nah ini teman-teman Tanya berlima Tahun kemarin Berpulang dua orang Karena metastase Ketulang Ketulang Tinggal kita bertiga Teman-teman Saya yakin Tuhan pasti ada rencana Dalam setiap peristiwa Ya Ibu Lili Mungkin terputus kembali Koneksinya Ibu Lili Mungkin masih terputus Koneksinya Ya Oke Sinyalnya ada Oke Sudah Ibu Next berikutnya Pak Izi Nah ini Puji Tuhan Teman-teman Klaim yang telah Dibayarkan oleh Prudential Saya belum update lagi ya Sebentar Oke Jelas ya teman-teman Ini kan Yang saya Dibayarkan Dari 2013 Ya dari 2013 2013 Saya punya Produk CCB Saya punya MCC Saya punya IAC Saya punya Semua 5 tahun Polis anak Aspreter Usia mereka 25 tahun Saya pikir Saya cuma keluar IACC Karena saya Stadium 1 Ternyata Cancer saya Udah keluar Dari cell Sehingga CCB saya keluar MCC saya keluar Juga semua Oke Walaupun Kalau disuruh Lili Lili mau gak Saya kasih Teman-teman Sakit Saya gak pusing Biaya After treatment Hidup Post yang tadi Selain biaya Rumah sakit Oke Boleh next Ya ini Karena begitu Saya sakit Saya gak bisa Ambil polis lagi Jadi buat teman-teman Yang wajib Hukumnya Anda adalah Perencana keuangan Jangan sampai Anda bawa payung Kasih nasabah Anda Tapi Anda sendiri Kehujanan Asuransi Ibarat payung Karena payung Tidak menjamin Hujan tidak akan turun Namun menjamin Anda tidak basah Kalau hujan turun Dan uang kecil Buat beli uang besar Nah teman-teman Kalau gak paksa Bayar uang kecil Anda akan dipaksa Bayar uang besar Anda itu tinggal Tergantung pilihan Anda Oke Nah teman-teman Ini yang mau saya share Di sesi akhir Teman-teman Saya hampir 6 bulan Ya Rumah cancer Seklepsi Namun Bisnis yang Luar biasa Ya Saya Ini tidak mudah Tapi bisnis yang sangat Lain diperjuangkan Bisa Saat kantor lain Merger Kita malah apa Buka kantor baru Teman-teman Karena saya Selesai pemulihan Kita pindah rumah baru Ya Kata RADD saya Ganti nama Coba Ganti nama Blessing Udah dia pakai Kita pakai Oh fantastik Supaya kita semua bisa Fantastik Oke Next ya Ya Nah ini ya Bersama Pak Yens Pak Rusli Dan Ibu Nova Pada waktu Persemian kantor Ya Di 2019 2019 kemarin Nah teman-teman Dimanakah posisi Anda Ada dua jalan Jalan muda Dan jalan yang sulit Jalan muda Paling gampang Ubah goal Jalan sulit Anda ubah aktivitas Tadi kata Bu Destina Paling mungkin Atas Aktifitas Aktifitas Action 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 Percuma Anda Ikut training Ikut pertemuan Ikut motivasi Pulang dari sini Termotivasi Terus gak ngapa-ngapain Percuma teman-teman Oke Nih teman-teman ya Nah teman-teman Saya gak tau ya Kenapa Saya gak pernah sakit Tapi begitu sakit Berat-berat Ya kan Bulan gini Kemarin Tahun lalu Saya tiba-tiba Difonis pankreas Akut Sekali-kalinya Masuk rumah Sampai 13 hari Ya Dan itu Tentang Ya Tiba-tiba sakit Perut hebat Ternyata Kadar kolesterol saya Dan triglyceridnya Berlebih 2000 sekian Karena apa Karena saya minum Obat hormon Ekstrogen saya di drop Efeknya buat Kalian lain-lain Nah ternyata Teman-teman Walaupun saya Di rumah sakit Ya Saya di infus Segala macem Sakitnya luar biasa Ya Saya tetap Dapat leader 100 Karena kalau di region kita Setiap bulan Leader itu minimal Dalam kategori leader 100 Berarti leader yang Minimal 100 juta lah Itu yang minimal Ya kan No excuse Buat saya Emang kalau sakit Kenapa Sakit di rumah aja Oke Emang gak bisa prospek Bari rumah sakit Bisa Teman-teman Saya sambil Nganter Foto nganter medical Minta tolong Gojek Ambil Kirim ke nasabah Loh teman-teman Supaya apa Supaya di bulan itu Saya bisa dapat Leader 100 Tagian rumah sakit Luar biasa 159 juta Semuanya dibayar full Sama Prudential Ya Next berikutnya Berikutnya Kak Iji Bisa Kak Iji Sudah Ibu Sudah lanjut Mungkin Sinyal saya ya Di sini ya Masih go ekstra Malik Treasure standard Kenapa? Sudah saat yang Terakhir Berakhir Kegagalan Oh oke Nah teman-teman Ini saya tidak terima Ya saya mungkin Masalah jaringan Teman-teman Memang berjuang Tidak menjamin Keberhasilan Anda tag Anda aktifkan Tidak menjamin Anda berhasil Tapi setidaknya Kalau Anda menyerah Itu menjamin Kegagalan Jadi pilihan Di tangan Anda Go ekstra mal Teman-teman Resio standard Naikkanlah Standar kalian Jangan mau kalah Dengan survivor cancer Anda tidak lagi kemo Kita cuma lockdown Kita cuma di rumah Kita tetap bisa Produktif Kita lakukan yang terbaik Yang kita bisa Biarkan Tuhan Melakukan sifanya Buat kita Oke nextnya Terakhir Ya teman-teman Satu tata dari saya Sukses buat teman-teman Semua Stay safe Stay healthy Tetap produktif Kejarlah impian Anda Bersama ProDentor Di 2021 Bersama ProPrestasi Oke Sukses buat kita semua Astana Nangat pagi Thank you Lily Marbiasa Lily hari ini Tambah terasa Waktu sudah 1.30 Jadi kita hari ini Belajar banyak banget Dari Awal Perjalanan Sampai bagaimana Lily bisa Survive Di dalam bisnis kita ini Walaupun Selamat menikmati Selamat menikmati